Selamat datang Sobat Topreaker Handphone bersama saya Jokok Nilsma Di sini saya ada Asus Zenfone Selfie Dan kasusnya handphone ini lupa akun Google Jadi setelah melakukan hard reset atau factory reset Handphone ini tersangkut akun Google Kemudian kita tidak bisa masuk sampai ke menu Apabila kita lakukan setup seperti ini Di sini ada notif perlindungan perangkat Perangkat ini diatur ke pengaturan pabrik Untuk melanjutkan sambungan ke jaringan Dan masuk ke akun Google Jadi kita diminta memasukkan akun Google Yang sebelumnya sudah disinkronkan ke handphone ini Ini baterainya sudah mau habis Jadi saya bantu cas Oke kita lanjut saja Kita koneksikan ke jaringan WIP Di sini kita juga bisa menggunakan SIM card Jaringan sluler untuk melakukan setup selanjutnya Dan setelah connect di jaringan WIP Kita neck-neck saja seperti biasa Dan kemudian nanti kita akan masuk Di tampilan verifikasi akun Google Oke di sini saya akan melakukan Bepas FRP nya dengan cara senam jari saja Oke seperti biasa kita masuk di tampilan seperti ini Apabila handphone ini tersangkut akun Google nya Kita kembali saja sampai ke tampilan tambahkan jaringan seperti ini Kemudian kita klik di bagian nama WIP yang tersambung Ke handphone ini ya Kita ketikkan huruf apa saja Kemudian untuk sandinya kita centang Kemudian kita blok Di sini ada titik 3 seperti ini ya Oke bentar Kita ulang lagi Kita blok Blok seperti ini Kemudian ada titik 3 Kita klik Lalu ada bantuan Kita klik Dan kemudian kita masuk di Google seperti ini ya Di pojok kiri bawah lain kali Kita klik saja Kemudian di kolom pencarian Kita masukkan alamat website Yang akan kita kunjungi Di sini saya akan ketikan Bypassfrp.com Jadi kita ketikan seperti ini Kemudian kita cari Oke kemudian Di sini kita pilih blok yang paling atas frppile.com ya Kita pilih yang ini saja Kemudian pilih yang chrome Hanya sekali Kita klik Lalu di syarat dan ketentuan Kita klik Kemudian lain kali Oke tunggu sebentar Sebentar Dan sekarang kita sudah masuk di frppile.com ya Masuk di blog frppile.com Kemudian sebentar lagi Kita akan download bahannya Di sini kita butuh Dua bahannya File frp Bypass APK Dan Google Akun Manager 6 ya Di sini kita pilih yang GAM 6 karena ini OS nya Mas Melo Oke kita download dulu Untuk frpp Dan apabila muncul notif Seperti ini Ya kita pilih Open saja Kemudian kita kembali Lalu kita pilih Lalu kita pilih yang berhenti Membuat akun yang bawah Seperti ini Dan kita akan kembali lagi Di blog Frp file ya Kita ulang lagi Kita Download untuk Bypass Frp nya Kemudian Minta izin dari chrome Kita izinkan Di sini Kita klik Ijinkan lagi Lalu di bawah Ada notif Untuk mendownload Kita oke Saja Dan ini Proses Downloadnya Sudah Selesai ya Kemudian Kita download Untuk Google Akun Manager 6 nya Ya Google Akun Manager 6 Kita download Saja Kita klik Tunggu sebentar Oke Di bawah Ada notif Download Kita klik Oke Dan ini Dua file Yang kita butuhkan Sudah Kita download Kemudian Di sini Kita kembali Saja Kembali Lagi Kembali Sampai Di sini Ya Kita kembali Sampai Tampilan WP Tadi ya Kita Blok Seperti ini Kita ulang Lagi Titik 3 Bantuan Kemudian Di sini Kita Ketikkan Saja File Manager Atau Manager File Ya Ini Manager File Kita langsung Klik Di sini Saja Kemudian Kemudian Di sini Kita pilih Lewati Ini Kita pilih Ijinkan Kemudian Oke 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 Lagi Lalu Kita pilih Di aplikasi Ini Yang Warna Hijau Kita Klik Saja Dan Ini File Yang Kita Download Tadi Kita Buka Tanda Panah Kebawah Dan File Ini Yang Kita Download Tadi File Bypass App Prp Dan Akun Google Manager Kita Langsung Install Saja Untuk Akun Google Manager Seperti Biasa Kita Di Sumber Tidak Dikenal Kita Centang Kemudian Kembali Lalu Kita Install Ya Disini Pilih Pasang Dan Setelah Selesai Menginstall Kita Pilih Selesai Saja Kita Pilih Selesai Kemudian Kita Lanjut Install FRP Bepass APK Kita Pasang Disini Oke Dan Sesudah Terpasang Kita Buka Kita Pilih Yang Buka Lalu Di Pocok Kanan Atas Ada Titik 3 Kita Klik Saja Kemudian Kita Masuk Browser Kita Masuk Browser Kita Klik Kemudian Disini Oke Lalu Kita Masukkan Akun Google Kita Yang Masih Aktif Akun Google Kita Disini Kita Sementara Saja Kita Masukkan Akun Google Kita Yang Masih Aktif Dan Nanti Ini Bisa Kita Hapus Kembali Kemudian Kita Pilih Sign In Dan Tentunya Passport Jangan Lupa Seperti Biasa Oke Sampai Disini Kita Tinggal Restart Handphone Saja Kita Matikan Nyalakan Kembali Sebentar Karena Ini Tombol On Off Tidak Ada Jadi Saya Menggunakan Pinset Seperti Ini Jadi Tombol Switch On Off Ini Hilang Oke Kemudian Kita Restart Ulang Saja Atau Ketik Aktifkan Ulang Oke Tunggu Sebentar Jadi Buat Teman Teknisi Pemula Simak Saja Tonton Terus Videonya Ini Sampai Habis Agar Kita Disini Bisa Belajar Bersama Sama Oke Dan Ini Sudah Masuk Di Tampilan Selamat Datang Kemudian Kita Lakukan Setup Selanjutnya Kita Tinggal Naik Naik Saja Seperti Ini Disini Kita Naik Lagi Kemudian Naik Lagi Naik Lagi Kemudian Disini Kita Pilih Berikutnya Berikutnya Lagi Kemudian Kita Naik Lagi Ya Ada Notif Seperti Ini Kita Naik Saja Naik Lagi Naik Lagi Dan Seterusnya Oke Dan Ini Sudah Bisa Masuk Ketampilan Menu Ya Jadi Kita Sudah Bebas Tidak Tersangkut Akun Google Lagi Oke Kemudian Kita Masuk Di Pengaturan Kita Akan Hapus Akun Google Kita Kita Hapus Dulu Karena Ini Handphone Punya Orang Jadi Kita Hapus Dulu Akun Google Kita Dan Nanti Juga Kita Akan Hapus File FRP Bypass Ya Yang Tadi Sudah Kita Instal Itu Juga Kita Akan Hapus Oke Untuk Akun Google Kita Sudah Hapus Nah Ini Untuk File Bebas FRP Kita Masuk Di Pengaturan Lagi Kemudian Masuk Di Aplikasi Lalu Kita Cari Bebas FRP Ya Ini Kita Hapus Juga Untuk Instal Tunggu Sebentar Oke Dan Proses Bypass FRP Asus Handphone Cellby Ini Sudah Selesai Jadi Handphone Ini Sudah Aman Digunakan Sekian Dulu Terima kasih Dari Saya Joko Kenil Semat Semoga Ini Bisa Bermanfaat Dan Akhir Kata Dari Saya Salam Oh Breaker Handphone Bermanfaat 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 Bermanfaat